Deknya juga terbuat dari kayu jati ya teman-teman, jadi disini kayu jati juga dilapisin, pakai coating tiga kali karena di outdoor supaya dia tahan lama. Nah untuk tamannya sendiri, tanamannya terdiri dari bringin legend yang bringin bonsai ya, satu gitu ya sebagai tanaman yang lebih centerpiece, beraksen gitu ya. Halo Ideal Lovers, saya Lukman dan saya Ida. Sekarang kita akan sharing ya tentang tamannya asal living. Jadi taman asal living itu ada dua ya, pertama adalah di area depan front yard sama area belakang atau backyard. Baik front yard maupun backyard punya deck, deck itu adalah pijakan yang lebih tinggi dari lantai atau dari cone block yang paling dasar ya. Jadi kalian naik tangga dulu, decknya juga terbuat dari kayu jati ya teman-teman, jadi disini kayu jati juga dilapisin, pakai coating tiga kali karena di outdoor supaya dia tahan lama. Dan dihaluskan juga supaya bisa dipakai untuk lokasi duduk-duduk santai ya, sore-sore gitu sambil ngetes, sambil baca buku, sambil ngobrol-ngobrol ataupun melihat anak bermain. Di taman front yard ini, kita banyak tanaman-tanaman yang memang terdiri dari dua lokasi ya. Pertama adalah lokasi ketapang, ketapang ada 2, 5 meter tingginya dan dia cukup menutupi area fasad dengan daun-daunnya. Nah untuk posisi kedua itu pot-pot, nah pot-pot tanaman ini ada di sudut-sudut, ada sudut paling kanan lalu ada di tengah dan juga di ujung kiri. Taman-tanaman-tanaman ini harus tanaman yang tahan cuaca luar sebenarnya ya, makanya kita pilih tanaman yang kuat untuk ada di luar. Misalnya kayak philodendron, di sini ada red kongo, ada brekele juga ya, katalea juga ada, cuma jangan sampai terlalu kena matahari langsung, jadi harus yang dinaungin gitu. Nah di sudut juga ada tanaman anturium, ada keladi. Kalau untuk taman yang backyard, yang belakang, selain ada deck juga, itu kita buatnya lebih berkesan seperti zen ya, zen gardennya Jepang, di mana pasir-pasirnya kita gantikan dengan batu sklid. Nah untuk tamannya sendiri, tanamannya terdiri dari beringin legend, yang beringin bonsai ya, satu gitu ya, sebagai tanaman yang lebih centerpiece, beraksen gitu ya. Lalu di bawah-bawahnya ada lili paris, ada pakis, dan rumput-rumput kecil. Nah itu supaya berkesan seperti taman Jepang sih. Kira-kira kayak gitu sih. Terus kalau untuk permukaannya sendiri, kita pakai paving block ya, jadi supaya rapi, terus sebenarnya dia low maintenance juga, tapi tetap ada serapan air. Karena selah-selahnya ini kita bikin nggak terlalu rapet gitu. Ya efek yang kita rasakan pastinya seger banget ya, setiap pagi kita turun dari kamar, terus melihat langsung taman semua. Karena kan kaca semua ya rumah kami ya, jadi kelihatan semua, dari dalam tuh area luar tuh kelihatan semua. Pohon tapangnya kelihatan, taman belakang beringinnya kelihatan, jadi kita tuh langsung seger, semangat, dan punya rasa optimis gitu loh kayaknya. Dan dengan kita bisa buka juga ya sliding door-nya ini, pastinya taman-taman ini bisa memberikan kita kesegaran juga ya dengan sirkulasi udara. Karena mereka memproduksi udara yang baik, memproduksi oksigen, kita juga jadi seger, dan aktivitas sehari-hari ini jadi lebih semangat sih. Mungkin saya nambahin ya, kita juga sebenarnya ada spot satu lagi kan, taman di atas di balkon gitu ya. Oh iya. Buat sebenarnya pot-pot aja sih, dan di dalam ruangan sendiri kita juga naruh beberapa tanaman sih yang bisa tahan indoor. Nah Idealovers, demikianlah salah satu cerita menarik dari rumah ini. Klik like dan share jika Anda suka dengan video ini, beri saran masuk kanan request di kolom komentar. Cerita lain dari rumah ini bisa juga kamu lihat di kolom deskripsi. Selain itu, kamu juga bisa dapatkan house tour dan inspirasi dari rumah-rumah menarik yang lain di channel Idearumah. Untuk kamu yang belum subscribe, silakan subscribe YouTube Idearumah sekarang dan aktifkan tombol lonceng notifikasi, agar kami dapat selalu mengupdate inspirasi menarik seputar rumah. Semoga video-video kami bisa memberikan inspirasi Idealovers untuk memiliki hunian yang lebih nyaman. Sampai bertemu di video yang lain, salam berbagi idea. Sampai jumpa di video selanjutnya.